Hai assalamualaikum sobat bonsai semuanya jumpa lagi dengan saya nah gimana kabarnya sehat-sehat semua semoga Allah selalu melimpahkan rahman nya kepada kalian semuanya amin amin nah kali ini sobat bonsai saya akan review beberapa bahan bonsai yang sudah saya berkonten kemarin-kemarin yaitu yang bertemakan cara membuat bonsai dengan cara yang sikat dan ini sobat bonsai ini bahan yang paling terakhir ini yang semula seperti ini dan selanjutnya seperti ini dan saya akan mungkin desain seperti ini sobat bonsai ini desain untuk beberapa desain yang mungkin nanti cocok sobat bonsai dan alhamdulillah ini sobat bonsai subur sekali ini tidak ada yang mati dan ini aman meskipun ada beberapa yang lain itu kurang aman sobat bonsai namun Alhamdulillah tidak mati sobat bonsai ini suburu makmur sobat bonsai ini daunnya sehat meskipun ini kurang cahaya matahari saya tidak berani untuk menjemur ke terik matahari sobat bonsai karena di Madura ini panasnya ekstrim panas sangat sehingga kalau biasa saya khawatir nanti kalau saya jemur ekambiumnya akan bermasalah sobat bonsai dan ini contoh yang dulu yang pernah saya buat konten ini yang ini sobat bonsai yang semula seperti ini dan mungkin saya akan desain seperti ini sobat bonsai ini dulu saya jemur setelah buat konten dan saya tidak tahu kalau ini kambiumnya menyusut karena ini masih belum masih sensitif terhadap sinar matahari sobat bonsai maka dari itu sobat bonsai kalau baru membuat jangan dicemur dulu biarkan dulu diteduhkan kalau mau lihat matahari ya tidak usah berlama-lama sobat bonsai dan ini untungnya Alhamdulillah ini masih hidup semua sobat bonsai hanya sebagian dari batangnya saja namun kalau ini nanti hidup ini akan bagus karakternya karena yang mati itu sekitar ya tiga satu satu per tiga nya sobat bonsai dan ini sobat bonsai ini juga aman namun ini kurang subur karena saya tidak memupuknya sobat bonsai karena tidak sempat ini bahan ini yang dulu buat konten yang akan saya desain seperti ini sobat bonsai yang bahannya semula seperti ini saya akan mendesain berapa desain seperti ini sobat bonsai yang mungkin nanti yang cocok tergantung selera kalau kita butuh keringan ya seperti ini atau seperti ini bahkan kalau selera seperti ini sobat bonsai teman saya lebih cenderung untuk mendesain seperti ini dan kalau saya butuh keringan seperti ini sobat bonsai namun ini kurang subur sobat bonsai saya perlu memupuknya untuk beberapa hari kedepannya ini mungkin saya akan memupuknya agar subur ya seperti yang lain sobat bonsai yang penting saat ini masih hidup karena memang ini sudah setidak saya jemur lagi sobat bonsai karena ini akibat dijemur ini mati karena memang ini tidak tumbuh tidak ada mata tunasnya dulu sobat bonsai dan ini mati meskipun saya sudah menyambungnya dengan sambung susu dan ini mati karena terik sinar matahari yang sangat ekstrim sobat bonsai dan yang ini sobat bonsai ini kurang subur meskipun saya sudah memberi saya memberi pupuk saya beri indekastar ini sudah dua minggu saya beri indekastar namun ini masih kurang begitu subur sobat bonsai namun ini aman ini masih hidup semuanya tidak ada yang cacat dan saya akan mendesainnya seperti ini sobat bonsai namun ini tidak sesuai ekspektasi ini kurang subur namun alhamdulillah ini masih aman tidak ada yang patah dan yang ini sobat bonsai yang pertama kali upload ini aman-aman saja karena saya tidak menjemurnya ini yang saya akan desain seperti ini maksud saya yang semula seperti ini saya akan mendesainnya seperti ini sobat bonsai dan ini alhamdulillah ini cukup subur karena ini baru saja sekitar sekitar sebulan yang lalu saya pindah pot saya ganti pot yang lebih besar dan ini saya akan membesarkan disini sobat bonsai disini sudah saya potong berkali-kali sobat bonsai ini karena ini lebih dominan dan ini tidak mengirim makanan ke bawah jadi saya terpaksa memotongnya harus memotongnya agar nutrisinya terkirim ke bawah sobat bonsai ke yang ini sobat bonsai ke yang ini sobat bonsai karena ini prioritas kan untuk yang ini sobat bonsai yang selanjutnya yang ini sobat bonsai ini subur sekali ini tidak saya beri pupuk sama sekali sobat bonsai namun ini subur bisa dikatakan yang paling subur subur makmur tidak tahu itu apa kenapa karena yang diberi pupuk kurang subur dan ini tidak diberi pupuk sama sekali itu subur sekali sobat bonsai dan ini lugundi yang semuda seperti ini dan selanjutnya seperti ini dan saya akan mendesain seperti ini ini sobat bonsai dan ini subur juga subur sobat bonsai namun ini ada yang mati karena mungkin karena terlalu menjulur ke bawah jadi nutrisinya lebih dominan ke atas sobat bonsai namun tidak apa-apa yang penting tidak mati semuanya ini dua potong dua sambungannya saja sobat bonsai yang mati dan ini sobat bonsai ini cukup rimbun saya tidak memotongnya sama sekali dan kita kembali yang ini sobat bonsai ini dulu yang seperti ini dan saya akan mendesainnya seperti ini mungkin sobat bonsai kedepannya oke sobat bonsai semuanya sekian dulu untuk video kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar sobat bonsai dan mungkin di video selanjutnya saya akan mereview beberapa bahan yang saya buat seperti ini yang tidak saya upload karena dikarenakan itu gagal sobat bonsai namun tidak gagal 100% ada beberapa yang mati itu kendalanya dari penanganan sobat bonsai nanti saya akan review itu di video selanjutnya sobat bonsai karena banyak bahan yang saya buat konten namun gagal maka di itu saya tidak akan menguploadnya satu persatu sobat bonsai namun nanti ada sesi untuk bagian yang gagal sobat bonsai dan untuk sebuah bonsai yang gagal jangan menyerah karena dulu karena saya juga sering gagal bukan hanya pernah tapi sering gagal biasanya yang gagal itu 20% sobat bonsai dari 10 yang bahan yang saya buat 2 nya itu biasanya gagal namun tidak gagal 100% ada yang gagal 90% seperti itu sobat bonsai cuma batang bawahnya saja yang hidup itu tergantung keadaannya sobat bonsai jika bahannya kurang sehat ya biasanya kalau disungkup itu gagal itu cepat membusuk ada yang dari penanganannya dan macam-macam kasusnya sobat bonsai jadi bagi sobat bonsai yang mengalami seperti itu jangan menyerah bila ingin membuat seperti itu karena nanti pasti juga akan berhasil bagi sobat bonsai yang tidak sayang pada bahannya kalau punya banyak bahan seperti itu sobat bonsai oke sekian dulu sobat bonsai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh